Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, Mimin kembali membagikan tutorial cara menghapus objek di foto dengan sekali klik. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah bagaimana caranya menghapus sebuah objek di dalam foto? Di sini kita menggunakan aplikasi teman-teman yang kalian dapat download gratis di Playstore. Nah aplikasinya seperti ini, ini saya akan buka aja aplikasinya. Cara penggunaannya sangat simpel sekali. Kita tunggu dulu sampai aplikasinya terbuka. Kemudian di sini kalian pilih bahasa Indonesia. Klik apply. Nah di sini kalian diberi 7 hari gratis berlangganan ya. 7 hari kalian bisa memakai dengan gratis. Nah di sini kalian bisa berlangganan terlebih dahulu, tapi di sini saya tidak berlangganan, saya klik close aja. Saya akan menemukan bagaimana caranya menghapus sebuah objek di dalam foto. Nah langsung saja di sini kalian klik di mulai mengedit sekarang ya. Kemudian kalian klik izinkan. Nah setelah itu kalian pilih foto yang ingin kalian hapus objeknya di dalam foto. Misalkan saya pilih foto yang ini, kita klik tanda plus di sudut kanan atas. Kalau ada iklan, kita bisa tunggu dan kita close. Kita tunggu dulu gambar fotonya sedang dimuat. Kemudian ini kita closekan. Nah di sini kalian bisa menghapus sebuah objek di dalam foto. Misalkan saya ingin menghapus objek orang yang ini ya, caranya gampang sekali. Nah di sini ada menu eraser, menu untuk membesarkan ukuran seperti ini, brushnya ya. Kemudian kalian tinggal klik aja foto yang ingin kalian hapus, objek di dalam foto yang ingin kalian hapus. Misalkan yang ini ya, saya tinggal klik seperti ini. Seperti ini. Sampai objek yang dihapus itu semuanya berwarna merah seperti ini teman-teman. Nah setelah objek yang mau kalian hilangkan itu sudah merah semua seperti ini. Kalian tinggal klik tombol remove di sini. Nah kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah secara otomatis nanti objek di dalam fotonya itu akan hilang ya teman-teman seperti ini. Nah hasilnya sangat bersih sekali ya. Ini fotonya sudah hilang. Nah kemudian setelah hilang, kalian bisa langsung menyimpan gambarnya di sini. Kalian klik menyimpan. Kemudian kalian bisa klik save. Nah secara otomatis nanti foto yang sudah kita hapus objeknya itu akan tersimpan otomatis di HP galeri kita teman-teman. Di foto galeri HP kita. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah seperti ini. Objek di dalam fotonya tadi sudah hilang. Tadi ada orang di sini ya. Ini sudah saya hilangkan. Oke jadi aplikasinya bisa kalian download di Playstore. Ini nama aplikasinya. Remove it. Hapus objek. Silahkan kalian download sendiri gratis di Playstore. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.